Yo guys, kembali lagi bersama gue akan Will Boy. Di video kali ini gue akan membahas bagaimana cara trading forex modal kecil tapi untungnya besar banget. Ya bagaimana? Dan gue udah pernah mengalaminya, gue akan jelaskan kepada kalian semua gimana caranya supaya kalian bisa mengalaminya juga. Modal kecil tapi untung besar banget. Oke, tonton video ini sampai akhir, jangan di skip-skip. Langsung kita lihat ya, ini salah satu akun gue, salah satu akun aja, ini akun challenge, modal awalnya 10.000 USD. Sekarang akun 10.000 USD ini sudah berubah menjadi, kita lihat di atas kiri, 36.000, yes profitnya tuh di bawah, lihat 26.000, yes. Ya dari 10.000 udah jadi 36.000. Ini memang tradingnya gue agak sedikit lebih agresif dibanding akun utama gue, tapi dikarenakan ini modalnya lebih kecil dibanding akun utama gue. 10.000 ini gue udah siap dengan segala resikonya, sehingga ya namanya akun challenge, gue menchallenge diri sendiri, bisa mengembangkan akun 10.000 ini, bisa sampai berapa sih semaksimal mungkin, secepat mungkin. Dan ini dalam waktu kurang lebih 2 bulan, dari 10.000 udah jadi 36.000 USD. Dan ini real life account, kalian bisa lihat sendiri ini historinya. Gue selalu video ini dengan portfolio atau trade history. Ya nggak pernah hanya dengan running trade, screenshot running profit, karena buat apa ya running profit, semua orang bisa aja profit 1000% dalam sehari, 100-200% dalam sehari, tapi kan bukan satu hari, malah satu kali trade, profit 100%, 200%. Ya gampang itu caranya, kalau caranya cuma mau running profit, ya kalau waktu NFP pakai 2 akun, 1 buy, 1 sell, gitu aja, nanti yang profit dikontenin. Tapi kan buat apa kayak gitu ya, jadi nggak bisa konsisten profitnya. Kalau kayak gitu gambling, semua orang bisa mau profit banyak, tapi apakah bisa konsisten? Pertanyaannya itu. Ya apakah bisa diulang? Apakah bisa direpeat? Nah itu. Kalau gue di sini membuktikan, lossnya tetap ada, bukan berarti nggak pernah kalah loh. Salah kalau bilang trading, gue nggak pernah kalah, itu miskonsepsi. Gue tetap ada lossnya, tapi lossnya tertakar, terbatas. Lebih banyak profitnya dibanding loss. Nah seperti itu. Nah bagaimana? Apa strategi yang bisa dipakai? Ya bagaimana cara gue mencapai profit ini? Oke, langsung kita bahas. Sebenarnya kalau kita trading, mau forex, maupun di crypto, maupun di gold, ada tiga jenis strategi trading yang bisa dilakukan oleh pemula. Bahkan bukan hanya pemula, tapi trader profesional juga. Apa tiga jenis strategi tersebut? Pertama adalah trading mandiri. Jadi analisanya sendiri, terserah lah mau pakai metode apapun. Ada metode support and resistance, supply and demand, smart money concept, price action, chart pattern, candlestick, apapun itu ya, banyak banget. Tapi intinya kalau trading mandiri itu open posisinya sendiri, analisanya sendiri. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua ada namanya jenis strategi yang kedua, trading ikut sinyal. Jadi itu analisanya dibantu, kalian ngikutin sinyal, udah ada buy now, sell now, gitu. Atau udah ada panduan, analisanya dibantu. Sama analis jago, dia menganalisa, ini market akan bergerak ke atas dalam satu hari ke depan misalnya. Reasonnya apa? Ya nanti digambarin supportnya karena supportnya. Di sini apapun lah metode yang dia pakai. Take profitnya bagus di harga sekian, stop lossnya sekian. Nah udah ada instruksinya. Tapi open posisinya masih sama kalian. Analisanya dibantu, tapi open posisinya sendiri. Jadi money managementnya tetap kita sendiri yang ngatur. Ada jenis strategi trading yang ketiga, ikut copy trade. Kalau ikut copy trade, full auto itu semua. Analisanya dibantu, open posisinya juga otomatis. Ngikutin master. Jadi dalam copy trade itu ada dua, ada master dan follower. Follower itu otomatis ngikutin master. Open posisinya, kalau master buy, semua followernya buy. Master sell, semua followernya sell. Master close posisi, semua followernya close. Lot size-nya bagaimana? Mengikuti masternya juga. Tapi secara proporsional tergantung modal. Jadi kalau masternya 100 dolar, 0,1 lot. Followernya 200 dolar, dia akan otomatis 0,2 lot ngikutin. Karena proporsional. Nah kalau kalian penasaran, strategi atau metode apa sih yang gue pakai untuk analisa? Kalau gue pribadi, analisa sendiri, apa yang gue pakai? Tergantung ya. Kalau gue trading mandiri ya, trading sendiri, semua analisa, bahkan ini yang gue ajarin ke tim analis di Ken Wilbo FX, yang bikin sinyal KFX, itu support and resistance aja ya, standar. Support and resistance. Jadi kita mencari area support ataupun resistance-nya, karena intinya kita buy di support, sell di resistance. Kecuali support ataupun resistance-nya misalnya ditembus ya. Gimana ya, gue nggak bisa nyontohin di sini. Nanti videonya jadi terlalu panjang. Intinya support and resistance. Kalau support sampai resistance ditembus, yaudah kita entry, open posisi, mengikuti arah. Jadi resistance kan garis batas atas. Kalau ditembus, kita ikutan buy. Kalau support ditembus, kita ikutan sell. Seperti itu. Nah itu yang basicnya. Kalau kalian mau mempelajari lebih lanjut, ya di dalam KFX, kelasnya gratis kok. Tenang aja ya, gratis. Kemudian gue juga trading, by the way, bukan hanya analisa sendiri. Gue juga ikut sinyal. Nah sinyal KFX gue pakai, itu akurasinya tinggi. Ya di atas 90% normalnya, secara rata-rata di KFX, kita ada tim analis untuk Forex, Crypto, Gold, Nasdaq, dan nanti masih ada market lainnya. Makanya gue sendiri kadang-kadang analisa, ya gue analisa sendiri, tapi gue bandingin dengan sinyal dari tim analis. Karena tim analis yang di KFX itu beneran jago. Karena mereka kan pantau market terus seharian. Mungkin mereka kalau dibilang lebih update mana. Pemahaman tentang marketnya mungkin mereka lebih update. Karena gue kan nggak pantau market terus. Tapi tim analis di KFX bener-bener pantau terus tiap hari. Dan mereka gue latih secara mendalam. Seperti itu. Kemudian kalau copy trade gimana ya? Gue ikut juga. Kalau copy trade, kebetulan KFX nggak buka copy trade, tapi banyak member-member KFX yang membuka copy trade. Kalian bisa cek sendiri. Di dalam grup KFX itu banyak member-member KFX yang membuka copy trade. Kemudian portonya mereka bagus. Karena mereka memakai metode yang diajarin di dalam KFX. Oke, tapi apapun strategi yang kalian pakai. Mau trading mandiri, trading ikut sinyal, mau ikut copy trade. Yang penting adalah money management. Karena gini ya, trading itu nggak mungkin profit terus. Ada saatnya kita loss. Jangan sampai waktu lagi loss, kita akunnya habis. Hancur semuanya. Semua profit yang udah kita bangun selama itu. Tiba-tiba sekali loss, habis semua dalam satu hari. Jangan sampai seperti itu. Nah, makanya money management itu pertama, lot dijaga jangan terlalu besar. Gue saranin 0,01 lot setiap 100 dolar berlaku kelipatan kalau 200, 0,02, dan seterusnya. Pakai stop loss, jangan nggak pakai. Itu penting supaya nggak MC, nggak margin call. Ketiga, pastikan modal cukup. Trading kalau modalnya terlalu kecil ya gampang MC. Tapi kalau modalnya besar, open posisinya kecil-kecil ya otomatis secara natural akan lebih sulit MC. Seperti itu. Nggak akan cepat MC. Walaupun misalnya analisanya kalian jelek lah skillnya. Tapi tetap akan kebantu dengan yang namanya ketahanan dana. Nah, itu semua bentuk dari money management. Pastikan itu selalu dijaga money management. Kalau kalian mau belajar trading, tempat paling lengkap di mana? Jawabannya ada di CanWilboFX. Linknya ada di deskripsi. Di KFX kalau kalian gabung. Pertama, kalian akan dapat grup ribuan trader, banyak master copy trade jago, follower copy trade, trader mandiri, ribuan. Salah satu terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Kemudian kedua, kalian akan dapat edukasi full sampai mahir. Semuanya gratis, 100% gratis. Lengkap. Ketiga, akan dapat sinyal akurasi tinggi di atas 90%. Gratis juga. Ya, sinyal. Gold, Forex, Crypto, Nasdaq, dan lain-lain. Kemudian dapat keempat, dapat indikator custom. Itu juga udah banyak yang terbantu oleh indikator buatan kita. Terakhir kelima, kalian akan dapat trading fee termurah di berbagai broker yang teregulasi. Karena kalian akan mendapatkan diskon trading fee di berbagai broker yang teregulasi. Semurah apa kalau kalian penasaran? Nih, semurah ini. Gue kasih lihat sedikit. Nah, ini spreadnya yang kita pakai. Euro USD, lihat, cuma 0,6 pips. 6 poin. Ya, kalau kalian paham, lihat XOUSD-nya 19. Tapi ini lagi mahal. Karena lagi mungkin jam-jam deket news ya. Biasanya sekitar 15 poin. Itu murah. Ya, murah sekali. Ya, kalau bagi yang ngerti. Oke, intinya kalau kalian trading udah dalam KFX, kita pastikan kalian mendapatkan kondisi trading yang terbaik lah. Di broker yang terbaik. Yang murah, aman, WD-nya cepat, dan lain-lain. Ya. Link-nya ada di deskripsi. Itu semua tadi gratis. Gabung KFX. Tapi nggak akan selamanya gratis. Buruan. Mumpung masih gratis. Oke. Jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng. Thank you semua. Dan salam cuan.